Halo teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan main STD Sorry banget, kemain gue gak jadi live karena ya gue baru pindahan dan emang gak ada internet gitu Belum ada internet ya guys, jadi gue lagi mencoba mencari internet yang bagus gitu Untuk gue bisa live streaming ya, kalian tau sendiri Jadi internet kalo untuk live streaming itu harus yang ya bisa dibilang agak cepet lah Kalo gak cepet tuh lemot banget pasti, tapi ya tenang aja Gue usahain teman-teman ya, jadi di video kita kali ini kita akan main STD dulu karena Liat nih, ada Naruto GR sama Naruto GR Naruto GRR, kok gak Naruto GR sih hajir Naruto GRR 6, Naruto GRR 6 Dan ada Sasuke teman-teman, Sasuke Curse Sebenernya dia bisa di evolve lagi Kalo kalian ke Star Pass itu dia udah level 90 sekarang ya Level apa, eh iya 92, 91, 91 91, bisa di evolve lagi pas sekali lagi ke bintang tujuhnya ya Cuman gue belum bisa ya, belum bisa gue evolve karena Karena mesti sampe level 90 gitu kan, gue sejauh banget nih Gue masih 56, imagine gak sih Jadi ya ntar akan gue bikin lagi versi kalo udah bintang tujuh sama udah pake orb Ini kan ada orbnya nih di atas nih, ada orbnya mereka berdua nih Jadi ntar kalo udah ada orbnya, nah kita akan pake teman-teman ya Kita ngeliat kayak gimana, oke sekarang kita akan liat yang bintang enamnya dulu, oke Si Sasuke Curse sama si Naruto GRR Naruto GRR ya By the way, untuk si Naruto dia elemennya ternyata lightning teman-teman ya Elemennya lightning, gue gak ngerti kenapa lightning Kenapa gak api gitu Elemennya lightning gitu kan Lalu kalo si Sasuke dia elemennya dark Wah ini bagus banget ya nih Ini bagus nih buat dipake red-red yang baru kemarin tuh Nah ini bagus banget nih ya Yang kita butuh dark juga tuh Oke Kita langsung aja mencoba ke Infinite teman-teman ya Infinite apa di training ya Ya pokoknya dua itulah, let's go Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan langsung mulai aja Kita liat dulu teman-teman ya Ini Sasuke dan Naruto Harga spawnnya beda pak Si Sasuke cuma 700 Naruto 2000 Jadi kayaknya kita mulai dari yang paling mahal mungkin ya Kita mulai dari Naruto Ini dari awal 2000 nih buset Dan dia, oh dia ground juga ya Kalo si Sasuke Oh ground juga, oke Apakah mereka hybrid? Aduh no, kita liat aja Kita mulai dari Naruto dulu teman-teman ya Oh my god Gila keren banget sih Keren sih, sumpah keren banget gue suka Oke, untuk damage awal-awal oke sih Ini udah level mentok ya, 175 Oke Jadi damage-nya udah ya segitu awal-awal Dan SP-7 dan race-nya 60 Damn, ini apa? AOE pak awal Buset Pantes guys, mahal guys Awal-awal AOE anjay Damn bro Wah ini bagus banget banget Karena serangnya kayak gimana Kita liat-liat Kita liat-liat ngerangnya kayak gimana pak Ini AOE anjay Diteriakin anjir Oke Diteriakin guys Anjir Dengan AOE 60 awal-awal Anjir ini bagus banget sih Oke Oke Ya kita akan langsung naikin aja Bentar gue akan Gue bikin kloner dulu pak Gue bikin kloner ya Kloner baru kita spawn lagi Oke kita spawn yang banyak Gak apa-apa Tenang aja oke Kita langsung aja Kita akan upgrade dulu teman-teman ya Upgrade yang pertama Harganya 5.000 Anjir mahal cu Tapi nambah damage-nya 40.000 Apakah tetap AOE? Mari kita liat Apakah tetap AOE? 5.000 doang pak anjir Really that's cheap man 5.000 Wah gokil 5.000 AOE pak Wah bagus banget anjir ini Ini buat story bagus banget ini Pasti nih Buat red ini pasti bagus banget Karena murah guys Ya Update 5.000 Nambah damage-nya 40.000 Anjir what Wah ini bagus sih Oke Kedua harga 5.000 juga Dan Dia nambah damage-nya 64.000 Anjir Nambahnya 64.000 Nambah 20 range Foxclaws Oh ini kayaknya udah bukan AOE nih Kayaknya udah bukan AOE nih Kita liat ya 5.000 Ya bukan AOE oke Ya dia gak jadi AOE Tapi ya demikian udah 100.000 Anjir liat gak sih Efeknya juga Ya not bad lah Efeknya not bad Range-nya tetap 6 Eh range-nya bertambah ya Jadi 80 ya Oke Dan dia jadi On AOE Tadinya AOE Gue lebih suka Gue lebih suka AOE sih jujur ya Jujur gue lebih suka AOE Daripada yang kayak gininya nih Jadi ini kalau misalkan kalian pake untuk raid Itu udah bagus guys Kalian upgrade 2 kali ya Tadi udah bagus nih Kali update pertama Oh sekali malah kan Upgrade sekali doang Dia udah 40.000 AOE Anjir buat story bagus ini Story yang awal-awal ya Mungkin kalau misalkan Kalian masih awal-awal Ini kan Naruto kan agak gampang ya Dapetinnya kan cuma dari start pass ya Harusnya kalian udah bisa evolve kan Jadi ini udah bagus banget nih temen-temen Untuk awal-awal Oke Kita upgrade lagi Kita upgrade yang ketiga Dia damage-nya nambah lagi 107 Anjir damage-nya oke sih Untuk bintang 6 ya Damage-nya nambah 107.000 lagi Harganya cuma 7.500 Apa ini murah banget anjir Oke Kita ke spawn lagi Kita lihat kayak gimana itu Yang terakhir tuh ya Nambah range lagi tuh Kita lihat oke Ikuzo temen-temen ya Apakah serangannya sama? Sama sih Karena dia belum pernah berubah kan Damn damage-nya 200.000 Anjir Gila sih Oke Kita upgrade dulu yang ke terakhir nih Harusnya Ya ini untuknya Upgrade yang ke terakhir Nambah 45 range Dan nambah 128.000 damage pak Fox Beast Beam Bomb What is this man Harga 10.000 Ini murah banget sih Untuk Untuk harga cuma gak nyampe 30.000 Damage 300.000 Anjir Damn Oh Anjir Oke Keren sih Keren 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 Gue suka Dan konewe-nya tambah gede ya Karena dia range yang bertambah kan Range jadi 125 Ya ini untuk Early unit Bagus banget temen-temen ya Dan dia murah pak Dengan harga Cuman gak nyampe 30.000 Liat Sellnya apa nih Begini Gila gak bener nih Oke Kita coba pake Sasuke Sekarang Kita akan coba Menggunakan Sasuke Kita Narutonya Kita buang dulu aja Kita buang Kita pake Sasuke Udah deh Dia awal-awal Udah On AOE Temen-temen Beda ya Oke Kita liat Kayak gimana nyerangnya Si Sasuke Temen-temen ya Apakah Segege Naruto Damagenya harusnya sama sih Enggak deh Ajar Sasuke mahal Sasuke mahal Liat 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 Woh tapi efeknya keren pak Woh gila Efeknya keren banget Efeknya Ini ya Chidori Chidori Wodoh gila Keren Oke Kita upgrade yang pertama Harganya 100 ribu Gak bener anjir Ini kebalikan daripada naruto Naruto tadi murah banget Gak nyampe 30 ribu Ini update pertama aja Udah 100 ribu Anjir What the hell Tapi nambah damage nya 200 ribu sih Oke lah Nambah damage nya 200 ribu Dan dia harganya 100 ribu Alright Kita liat kayak gimana pak Oh my god The damage man The damage Big Oke Kita upgrade lagi Update yang kedua Itu adalah Sword Death Attack Dan nambah nyampegnya 300 ribu What the fuck Nambah damage 300 ribu Harganya Berapa nih 250 ribu Anjir Mahal bang Mahal banget Anjir Tapi ya gapapa Kita liat Apakah Apakah bakal Damage nya open Ini aja udah lebih dari Pada naruto tadi sih Oke 250 ribu ya Kita liat kayak gimana Sword Death Attack nya Oke Kayak pedang sih Harusnya Anjir Anjir oke Keren sih Dengan SPA 6 ya Oke sih Walaupun range nya agak kurang 40 sebenernya temen temen Tapi ya Damage nya sih oke sih Oke Kita upgrade lagi Selanjutnya Upgrade yang ketiga 400 ribu deh Anjir damage nya pak Gokil banget Damage nya udah Udah mau sejuta Anjir Nambah 400 ribu damage ya 428 ribu lah Dan harganya 300 ribu Temen temen ya Oke Let's go Kita upgrade aja Wuh Gila Damage nya udah sejuta Anjir Anjir Oke Next upgrade Temen temen Upgrade terakhir nih Temen temen ya Dia Nambah 80 range pak Wah ini Ini gue suka nih Nambah range nya bagus Nambah 80 gitu dong Jangan 40 doang Burik banget nih range 40 ini Oke Lalu nambah damage nya 700 ribu Anjir 749 Ya 750 ribu lah Nambah damage nya Dan purple lightning dash attack Tapi harganya Liat Oh Oh my god 650 ribu Gak bener guys Pahal banget Coba yaudah kita coba 650 ribu Temen temen ya Oh dia jadi circle Oh oke Anjir keren pak Kece sih Jujur aja kece ya Kece sih Dengan harga 1,2 juta Kalian bisa liat tuh Harganya mahal banget 1,3 malah 1,3 juta temen temen ya Ya tapi Untuk damage 1,7 juta Oke sih Bahkan ini aja Kawan nih si Gohan Gohan berapa coba kita liat Gohan Gohan max nya berapa 2 juta ya Gohan 2 juta SPR 8 Cuma dia kan Air unit kan Kalau ini kan dia tetap ground Tuh gak hybrid temen temen ya Oke Ya Hmm Tapi range nya menang Sasuke sih Range nya menang Sasuke dan jauh lebih murah Sasuke gitu kan Sasuke cuman sampe 1 jutaan doang 1,3 gitu Sedangkan dia Udah Udah mau 2 juta Liat Udah mau 1,8 1,9 Ini si Gohan ini Mahal juga anjir Cuman Ya Masih worth itan Gohan sih menurut gue Karena dia air unit sekali lagi Oke Ini Sasuke gue suka banget sih Sasuke gue suka banget Eh bro Oke sekarang kita liat Kalau di buff 2-2 nya berapa temen temen ya Ini Naruto bagus banget Kenapa? Karena dia murah pak ya Naruto 30 ribu damage 300 ribu pak Harganya cuma gak nyampe 30 ribu harganya Imagine gak guys Gak nyampe 30 ribu Damage nya udah 347 ribu Oke harusnya gue bawa Gue bawa yang seimbang ya Siapa mungkin Si Aduh siapa ya Si freezer mungkin ya Cooler 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 kayaknya Cooler kayaknya damage nya Masih diterusin sih kayaknya Kayanya ya Gue lupa Gue lupa berapa cooler Oke Sekarang kita langsung aja pakein brook temen temen ya Kita liat damage nya berapa Kalau udah dibapok ya Oke mari kita liatnya udah mentok temen temen Yang part 15 Kita liat berapa damage nya 6 juta What the fuck Gila 6 juta pak Naruto 1,2 juta Harganya cuma 30 ribu Wah gak bener guys Wah ini worth it banget Ini Naruto bagus banget Buset Bagus banget Bagus banget Gue suka banget ini Harganya gak nyampe 30 ribu guys Gak bener guys ini guys Ini wah Ini Naruto sangat GG sih Bintar 6 loh Bintar 7 gimana ya Wah gila sih bagus sih Ya gue sangat-sangat merekomend Dua unit ini temen temen ya Bagus pake banget pak Ini bintang 6 nya udah bagus kan gak sih Sasuke Ya Sasuke masih dibilang murah juga sih Untuk damage 6 juta ya Untuk damage 6 juta masih murah Walaupun mereka dua-duanya ground Sayangnya gitu doang sih Tapi ya Ya oke lah Kalian bisa pake di infinite yang Yang biasa temen temen ya Infinite yang reguler Kalian bisa pake ini berdua Jadi bagus banget pak ya Tapi Naruto Naruto gue sangat rekomen Kalian main di Main di ini sih Main di apa Main di story ya Main di story kalau gak main di red Ini Naruto pasti bagus banget ini Karena dia elemennya kan lightning kan Ya Sasuke juga sih Sasuke elemennya duck juga sih Bisa dipake juga Cuman Sasuke kemahalan Gue gak recommended ya Karena dia upgrade pertama nya 100 ribu Sedangkan Naruto upgrade pertama Itu murah banget pak ya Gak cuman upgrade pertama sih Sampai akhir pun dia murah Gak nyaman 30 ribu Dari 1,2 juta Coba bayangin Bayangin Gak bener nih Price to damage ratio nya Gak bener Ya udah lah Oke temen temen ya Kayaknya itu aja Untuk video kita kali ini Gue sangat recommended banget Untuk kalian Naikin star pass kalian Untuk dapetin 2 unit ini Temen temen ya Kalau kalian masih belum dapet Dapetin buruan temen temen ya Gampang kok ini cuman Kalau gak salah 50 deh 50 star pass level Kalian udah bisa dapet ini So ya thank you Itu aja temen temen Untuk video kita kali ini Like jangan suka Disini kalau gak suka Subscribe mau Gak selesai Kita ketemu lagi temen temen Di video berikutnya Bye bye Coo